Sebelumnya, pemirsa dampak dari kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT sejumlah bahasiswa baru di beberapa universitas negeri mengundurkan diri. Seperti yang terjadi pada Nava Zahra di Sumatera Utara. Pihak kampus pun buka suara dan menyatakan bahwa kasus Nava ini terjadi karena dirinya salah mengisi formulir pengajuan UKT saat pendaftaran ulang. Nava Zahra sangat bahagia ketika dinyatakan lolos masuk ke perguruan tinggi negeri Universitas Sumatera Utara. Namun Nava dan keluarganya terkejut ketika mengetahui jumlah UKT yang harus dibayarkan. UKT di jurusan Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Usu yang dipilih Nava sebelumnya hanya 2,5 juta rupiah. Namun saat dirinya dinyatakan lolos, UKT yang harus dibayar mencapai 8,5 juta rupiah per semester. Perasaan situ ya kayak senang karena kan Bas Zahra itu kan pelajaran favorit saya. Dia kayak pas diri diterima dari pihak usunya senang. Kuliahnya? Tidak sanggup. Karena kan abang saya juga kuliah. Jadi kalau uang UKT-nya segitu abang saya nggak sanggup. Tapi kalau misalnya dari pihak usunya untuk menurunkan, abang saya sanggup untuk membayarnya. Rektor Universitas Sumatera Utara Murianto Amin Bukasuara terkait permasalahan Nava Zahra yang mendapat UKT sebesar 8,5 juta rupiah per semester. Menurut Murianto, hal itu terjadi karena Nava Salah mengisi formulir saat pendaftaran ulang setelah dinyatakan lulus melalui jalur SNPB. Peniputasi Sumatera Utara menjamin tidak ada mahasiswa yang tidak bisa kuliah karena persoalan uang kuliah tunggal atau tidak bisa membayar uang kuliah tunggal. Mengenai mahasiswa FIB, Sastra Batak, Sastra Arab, namanya Nava yang terkena UKT tinggi ketika diverifikasi, dia tidak mengisi data-data yang ada dan bahkan memilih UKT penuh. Itu pernah saya bilang, pada saat dia lulus, dia merasa senang, terus tidak membaca aturan pada saat mengisi daftar ulang itu, lantas keluarlah UKT yang ditetapkan karena tidak mengisi secara benar data yang ada. Pihak kampus juga telah melakukan komunikasi dengan Nava dan memberikan solusi untuk memperbaiki data yang sudah terlanjur di input ke dalam sistem pendaftaran. Dengan begitu, Nava dapat berkuliah di USU dengan biaya UKT sesuai dengan kemampuan keluarga. Nava pun mengaku senang, mengetahui jika dirinya memiliki kesempatan untuk tetap berkuliah di jurusan yang sudah diidam-idamkannya sejak lama. Dari Medan Sumatera Utara, Edi Sembiring, Metro TV